Halo sobat bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali Apa kabar hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Nah di video kali ini saya akan panen salah satu geronan kimang saya Nah ini dipanen bukan karena sudah jadi ya Tapi saya panen memang karena tempatnya sudah Ini karena ada apa namanya Ada pohon kelapa Jadi sering terjumpa pohon kelapa Dan sering patah untuk percabangannya dan mengganggu juga disini karena ada sedikit akses jalan Dan ini akan saya panen Jadi yang baru berkabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, atur tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Tentunya subscribe-nya gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini Nah sahabat bonsai untuk ini, bahan kimang ini Nah sahabat bonsai untuk bahan kimang ini, ini adalah hasil pecah batang dulunya Nah kita mokor saja Ini hasil pecah batang dan ini adalah hasil cangkok Nah ini sudah sekitar satu tahun lebih sedikit ya Nah ini sudah lumayan Untuk perkembangannya Dan ini juga baru saya pecah, baru beberapa hari, beberapa minggu saya pecah ya Ini tuh akarnya sudah lumayan keliling Nah ini juga kayaknya akarnya sudah besar-besar sahabat bonsai Jadi kita potong saja ya untuk akarnya Ini bagus sekali ya untuk bagian belakangnya Sudah ada pergerakannya lengkap Untuk lengang-lengangnya Nah seperti ini Nah ini untuk bagian depannya Nah ini juga bagus untuk dipakai untuk bagian depan ya sahabat bonsai Nah seperti ini Bagian sekali Tapi ini saya akan biarkan untuk dunas satu ya Biar ya seperti biasa kimang Kalau saya harus ada amatah dunasnya Karena baru-baru masih belajar Jadi masih takut-takut Mungkin kalau ada yang para senior yang sudah sering dongkel kimang Bisa berbagi tips sama saya Supaya hidup ya Kalau misalkan dipres Kemua tanpa ada mata dunas Nah jadi saya sisakan untuk dunasnya satu ya Nah untuk menjamin kehidupan lah Kalau saya sih Nah kemungkinan ini saya pakai depannya sahabat bonsai Karena ini lumayan bagus bogel Dan ini nanti kita okulasi pakai kompakta Nanti saya pakai kompakta biar Karena disini kimang agak lambat Karena kondisi cuaca juga Tidak begitu mendukung ya Selain itu Ya mudah-mudahan nanti kalau di okulasi kompakta Akan lebih bagus ya Akan lebih merapat Nah seperti ini Oke jadi saya akan langsung tanam ini ya Sobat bonsai Di pot Nah sobat bonsai Disini saya melakukan penanaman Nah untuk penanaman sendiri Di bawahnya saya memakai sedikit buku kambing Dan campuran sekam bakar Sama sekam biasa Sama pasir kali juga Nah di bagian atasnya Baru saya pakai pure pasir kali Dan saya isi sedikit dekastar Nah ini juga saya memakai sedikit purataan Untuk menanggulangi hama-hama pengerat batang Dan itu pun masih jauh ya Untuk penanamannya Tidak terlalu kena Jadi yang saya tanaman di bagian atas Dan ini juga saya isi batu Untuk beberapa bagian yang kurang Karena ini untuk akarnya juga kurang Di sampingnya Di arusnya akarnya yang paling besar Untuk menjaga keseimbangan dari bonsainya Dan saya isi batu juga Untuk mengakali ya Untuk mengakali dari Bentuk bonsai Agar supaya lebih seimbang Nah seperti ini Seperti biasa Ini saya pakai basir malang Untuk di atasnya Dan sudah tinggal saya siram saja Nah ini setelah nanti Habis disiram Saya taruh di tempat redoh Dan untuk luka-lukanya Tinggal isi salep kami Jadi itu dia Seperti video singkat Pengangkatan keraun Bahan bonsai kimeng Yang memang sudah Harusnya diangkat Karena sudah Sudah terganggu ya Untuk tempat pengekeraunannya Dan Sekian video dari saya Tunggu update selanjutnya Tetap jaga kesehatan Tetap semangat alam berkarya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam bonsai penggula Dan salam satu hobi Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!